Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudhi Nardi, dosen daring Ini adalah apa? Saya memberikan tugas kepada mahasiswa di kelas saya Untuk mengolah data untuk kemudian dipresentasikan Sebagai presentasi kelompok pengganti UAS Nah, buat yang masih bingung Ini saya akan kasih contohnya Tapi ini bukan data yang saya tugaskan ke masing-masing kelompok Ini data yang berbeda gitu ya Jadi ini cuma untuk analoginya saja Bagaimana cara kita melakukannya Jadi ini pertama-tama kita begitu buka Ini kan ada datanya namanya sample data safety Oke Ini ada instruksinya Tapi ini memang karena saya ambil datanya dari data gratisan Dia ngasih ada keterangan-keterangan yang penting di sini apa Walaupun di sini mungkin tidak Mungkin ada yang relevan Ada yang tidak dengan tugas kita Cuma nanti kalau ada beberapa Data yang saya berikan ke kelompok Ada beberapa kelompok Mungkin atau mungkin semua kelompok itu yang Di sininya Itu bisa ada penjelasannya Karena kadang-kadang misalnya nih Kita melihat kolom ini Ini kebetulan jelas kolomnya Maksudnya apa Misalnya ada yang tidak jelas Kita tinggal melihat di sini Di deskripsinya Di instruksinya atau apa gitu ya Kalau ini kan link berikutnya untuk dia Dia jualan apalah ini ya Di si contexture ini Oke Nah Kita begitu buka datanya Mungkin bingung gitu kan Karena memang data ini tidak ngapa-ngapain Tidak bisa apa-apa Kita yang harus bercerita Nah Pertama Langkah pertama Secara umum gitu Every business Ini data kan dihasilkan oleh business Every business itu Pasti driving by profit Ini tanda profit ya Profit itu didapat dari Revenue Dikurang Cost Jadi Cara Business untuk menaikkan profit Itu bisa dengan cara Menaikkan revenue Atau menurunkan cost Atau keduanya gitu ya Nah Di sini Kalau kita lihat Nature dari datanya Itu kan data tentang safety Berarti di sini ada Rekaman kejadian Kecelakaan kerja Berarti ini Tentang biaya Di sini Kita akan mengolah data Yang nantinya Akan kita Hasilkan kesimpulan Dan rekomendasi Untuk Untuk apa nih Untuk menurunkan Biaya Ya enggak Di sini enggak ada Naikin revenue kan Enggak ada ngomongin sales Ngomongin marketing Enggak ada kan Ini untuk menurunkan biaya Jadi nanti Di tiap kelompok Mungkin beda-beda gitu kan Tapi kita harus tahu dulu Nature awalnya Bisnis Semua bisnis Pengen profit Pengen duit gitu kan Untuk dapetin duit banyak Dari mana Naikin revenue Dan Atau Nurunin cost Bisa naikin revenue Dan nurunin cost Atau cuma naikin revenue aja Atau nurunin cost aja Atau keduanya Oke Nature-nya dari si data ini Yang contoh yang saya pakai ini Adalah dia Gimana kita Akhirnya bisa Memberikan kesimpulan Memberikan rekomendasi Yang bisa menurunkan Kecelakaan kerja Sehingga menurunkan Biaya Ini kan Oke Sekarang kita lihat Ini ada tanggalnya Gitu kan Ini ada Ini letak kecelakaannya Dimana di mata Di kaki Dimana Ini gendernya apa Ini umurnya yang berapa aja Ini tipenya apa Ada yang Kebakar gitu ya Ada yang Mobil yang rusak Ada yang Apa Kesayat Kepotong Ketusuk gitu Atau apa gitu ya Nah disini Semua berhubungan nih Jadi kalau misalnya nih Si vehicle Ini mobil yang hancur gitu ya Injury location gak ada Orangnya gak apa-apa Selamat Tapi tetap ada biaya dong Ya gak Gitu kan Nah kelihatan dari sini Terus kemudian Day loss nya berapa Berapa hari gitu kan Ada Waktu yang terbuang Karena kan mungkin ini Oh harus ganti mobil Cepat sih Cuman mahal Gitu kan Ada yang mungkin Disini Kebalikannya Misalnya Waktu yang terbuang Sampai 4,5 hari Tapi biayanya sedikit Lebih kecil daripada yang ini Kalau ini kan tinggal beli mobil Cepat ya Walaupun mahal kan Ya misalnya gak beli mobil Beli mesin beli apa Nah kalau disini Day loss nya banyak Karena apa Ini mungkin kena tangannya Keremuk gitu ya Kegencet apa gimana Kejadiannya sore Ini report timenya Dia ada Loss time Jadi ada waktu yang terbuang Mungkin karena Pas tangannya kegencet Mesinnya harus diamankan Apa oleh polisi Misalnya gitu ya Untuk penyelidikan Blah-blah-blah Kan jadi waktu kebuang kan Gitu Nah Berarti disini Ada beberapa poin Yang nanti kita bisa lihat Tidak itu dari Hari yang kebuang Dari Biaya Gitu kan Dua ini adalah Cost driving nya kan Tapi kita juga bisa lihat Nature dari kecelakaannya Yang banyak kan Melakukan Kecelakaan itu Siapa sih Pecowok Pecewek Atau umur berapa Atau mungkin Di shift yang mana nih Yang Pagi Siang Atau malam Misalnya gitu kan Tapi sebelum itu Yang paling pertama Yang bisa kita lakukan disini Ini kan ada data Berarti dari 1 Januari 2020 Sampai dengan 2022 Nggak terlalu banyak ya Datanya cuma 514 Oke Dari sini Pertama yang kita Bisa lakukan dulu Ini Dari 2020 Ke 2022 Itu trend nya gimana sih Naik apa enggak Ya enggak Kita lihat dulu dong Yang gampang Kalau disini kan Kalau di Axel Tinggal Kita pakai aja Disini recommended nya Enggak Kita akan pakai Soalnya yang lain kan Lancart Nih Kita pakai Ini ngomong-ngomong Ini dihapus dulu kali ya Oke Ini kita hapus dulu Nah Tapi disini Masih berantakan kan Karena kita cuma pengen tahu Waktu Sama biaya Karena kan Again Business Ujung-ujungnya duit kan Nah Disini Kita lihat dulu Kita Ganti Misalnya Select data gitu ya Kita disini Kok dia Aneh Sebentar Oh Ini enggak bisa Oke enggak apa-apa Kalau misalnya Kita lihat yang mantajam Mana sih Oh datanya di bawah Cuk Ini serisnya apa aja sih Kok kayaknya banyak Ini cuma ngeliat Year Oh Ini mah kebanyakan Oke Kita ganti dulu Biar lebih simple Kelihatan ya Kok kayaknya ini aneh Balik dulu ke atas Sebentar Ini datanya ke filter Enggak sih Enggak ke filter kan Jadi Misalnya Kita Kalau mau Lebih gampang Kita akan langsung Pilih dua ini Eh kok enggak kepilih Ini Tadi bukanya U Udah Oke Kemudian kita langsung Bikin shortnya Ih Dia kasih scatter pula Oke Nah Tadi kan Susah gitu ya Karena dia langsung Membuat grafik Berdasarkan semua kolom yang ada Sekarang kita cuma pengen Kita cuma pengen Melihat trend Dari si incident cost ini Dari 2020 Sampai dengan 2022 Oke Simpelnya aja nih Ini Terlalu Gede Nah Misalnya Saya lebarin deh Kesamping Biar kelihatan Oke Sekilas Ini kan dari 2020 Sampai 2022 ya Sekilas aja kita Ngelihat Enggak ada trend yang naik kan Enggak ada Trend yang menaik Atau gimana Tapi disini Tetap ada kejadian Cuman Berarti disini Pertama Kita bisa Oh sekalian aja Berarti Saya Buka PowerPointnya ya Kita langsung Bikin Nanti Final produknya Seperti apa Gitu ya Kok gak kebuka Oh ini Udah ada Jadi Ini saya tutup dulu Dari ya Misalnya Saya file new Bisa gak Saya bisa dong Kita pakai template Apa sih Ah inilah Boleh Coba Oke Nah Bla 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 Jadi Ini Saya gak bikin Indah-indah gitu ya Mana sih tadi Ini dia Jadi Waduh Kegedean Nah Jadi Pertama Mungkin disini Kalau mau ditambahin Yang tadi Saya bilang Bahwa Ih Dia gak mau Nah Misalnya disini Ini apa sih Neil Armstrong Oh iya Ini karena templatenya ya Oke Misalnya Bahwa disini Untuk bisnis Ini karena Saya malas Nyari tanda Tanda P Itu ya Profit Sama dengan Revenue Kurang cost Dimana disini Kita bisa untuk Max Profit Dengan Cara Apa Menaikan Revenue Dan slash Atau Menurunkan Cost Ya Ini Nanti Jadi ini Untuk pendahuluan Aja Bahwa Disini Bahwa kita Akan Memakai Yang Menurunkan Cost Jadi Nanti Mungkin disini Kita bisa Tambahin Di bawahnya Bahwa Dari Data Yang Ada Kami Akan Melakukan Menurunkan Recom Rekomendasi Untuk Menurunkan Cost Misalnya Atau biaya Gitu ya Oke Ya ini Sebenarnya mungkin Mau dibikin Lebih contik Lebih indah Bisa Tapi Poinnya Pertama Kita harus Bilang dulu Ke audience Data yang kita Punya Seperti apa Kita akan Melakukan Analisa Dan rekomendasi Nanti Ujungnya Itu Nature Apa Oke Sekarang Kita balik Sini Kita akan Memberitahu Ke audience Trend Untuk Apa namanya Biaya Atau Cost Apa sih Ini namanya Apa sih tadi Incident Cost Misalnya ya Incident Cost 2020 Sampai 2022 Oke Jadi Dari awal Ih Ini Reset Ini Apa sih Begini Beginian Oke Jadi Allah Jadi Dari sini Audio Sudah Diajak Dulu Melihat Oke Trendnya Stabil Gitu Ya Nggak Naik Nggak Turun Untuk Untuk Gimana Balik Lagi Kesini Oke Ini Bisa Kita Hapus Ini Kalau Saya Hapus Disini Hilang Nggak Nggak Kan Oke Berikutnya Alah Kemudian Apalagi Yang bisa Kita Lihat Misalnya Ini Karena Disini Langkah Langkah Yang Kita Lakukan Pertama Ini Saya Taruh Sini Aja Langkah Yang Kita Lakukan Pertama Adalah Deskriptif Kedua Ini Nggak Langsung Otomatis Kemudian Predictive Kemudian Preskriptif Nah Hap Kedekin Jadi Pertama Kita Akan Melihat Secara Deskriptif Dulu Dari Data Ini Oke Datanya Seperti Apa Paling Tinggi Berapa Yang Gender Siapa Blah 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 Gitu Kan Makanya Tadi Disini Kita Mulai Awalnya Dengan Si Trend Dulu Jadi Disini Kita Akan Melakukan Deskriptif Predictive Baru Kemudian Preskriptif Apa Aja Sepertinya Kita Lihat Nanti Apa Perlangkah Kita Mulai Dari Sini Dulu Deskriptif Berarti Kita Mencoba Menggambarkan Datanya Kita Belum Lihat Trend Kita Belum Lihat Apa Ini Kita Lihat Trend Dari Awal Disini Oke Ini Mungkin Nanti Kalau Mungkin Kita Bisa Nanti Masukin Ini Kedeskriptif Aja Kalian Oke Jadi Yang Pertama Disini Misalnya Kita Mulai Dari Awal Jadi Misalnya Kita Kasih Jurul Disini Ini Yang Deskriptif Gitu Ya Nah Deskriptif Itu Apa Jadi Kita Akan Melihat Disini Misalnya Injury Location Atau Gender Kalau Injury Location Boleh Gak Apa Kalau Kita Mau Lihat Juga Disini Cara Tools Yang Banyak Akan Kita Pakai Itu Adalah Ini Jadi Kita Pakai Pivot Kemudian Kita Lihat Disini Misalnya Incident Cost Di Bagian Mana Yang Kena Paling Mahal Ini Perut Punggung Susah Memang Kepala Jadi Ini Boleh Kita Masukin Biar Detail Karena Ini Deskriptif Jadi Kita Bisa Kasih Disini Misalnya Mana Bawa Incident Yang Paling Paling Banyak Terjadi Itu Di Bagian Mana Oke Misalnya Kita Ganti Lagi Selain Ini Gender Siapa Yang Paling Banyak Sini Gender Siapa Yang Paling Banyak Ini Oh Tadi Harus Jadi Dikasih Ini Biar Kelihatan Oke Gak Apa Jadi Kalau Disini Kelihatannya Memang Laki Laki Gitu Kan Gak Apa Kita Misalnya Masukin Ini Juga Karena Ini Kan Kita Deskriptif Ini Kita Mendescribe Seperti Apa Ini Saya Kasih Disini Misalnya Ada Banyak Itu Bukan Berarti Satu Slide Itu Boleh Banyak Karena Point Namanya Presentation Powerpoint Itu Sebisa Mungkin Satu Slide Maksimal Dua Grafik Karena Kalau Banyak Orang Pusing Lihatnya Oke Ini Cuma Sebagai Contoh Aja Gender Misalnya Terus Kita Lihat Lagi Yang Age Group Yang Paling Banyak Kecelakaan Siapa Si Misalnya Yang Ini Berarti Di area Ini Ternyata Bukan Umur Yang Tua Malah Enggak Berarti Karena Kan Tadinya Mungkin Awalnya Orang Berasumsi Wah Kalau Yang Tua Pasti Sudah Melayang Dikit Jager Ternyata Enggak Kebanyakan Malah Yang 25 34 Deskripsi Oke Ini Biar Lebih Mecerminkan Keadaan Sebenarnya Grafiknya Walaupun Ini Kecil Enggak Proporsional Tapi Nanti Bisa Diatur Fontnya Pas Sehingga Dia Muatnya Pas Enggak Jomplang Gitu Ya Ah Apa Sini Nah Jadi Ini Kita Lihat Lagi Yang Paling Banyak Kecelakaan Adalah Si 25 Nih Misalnya Ini Kita Mau Kasih Disini Enggak Bisa Pain Ya Sudahlah Tar Oke Kemudian Apalagi Incident Type Coba Kita Lihat Bisa Nggak Kita Lihat Disini Incident Type Kebanyakan Apa Kenanya Polanya Paling Banyak Ini Kebakar Sama Slip Kepleset Kebakar Sama Kepleset Apa Antara Itu Ada Gunanya Untuk Rekomendasi Kita Nggak Apa Yang Penting Ini Kita Kasih Deskripsi Dulu Inilah Deskripsi Dari Data Yang Kita Punya Oke Lagi Dayloss Coba Ini Disini Dayloss Ini Lihat Dekorelasinya Agak Aneh Ini Ada Yang Yang Ini Tadi Kan Dia Hilang Waktunya Nggak Ada Tapi Mahal Ada Yang Hilang Waktunya Banyak Tapi Nggak Terlalu Mahal Gitu Kan Jadi Terserah Ini Kita Mau Masukin Apa Enggak Tapi Misalnya Ini Saya Skip Misalnya Saya Pakai Yang Plain Karena Ini Penting Kenapa Karena Ini Misalnya Pabrikan Bukan Misalnya Ini Datanya Pabrikan Banyak Berarti Disini Kelihatan Dengan Jelas Florida Stand Out Sendiri Dibanding Yang Lain Gitu Kan Kecelakannya Paling Banyak Oke Ini Kita Hilangkan Dulu Ah Terawat Ini Terus Misalnya Coba Report Type Apa S Perse Lost Time Disini Apa Yang Stand Out First It Bisa Langsung Ditangan Lost Time Memerikan Claim Enggak Ini Enggak Terlalu Berguna Ganti S Salah Ganti Lagi Nah Ini Berguna Buat Tentuin Paling Banyak Kejadian Itu Kapan Ternyata Siang Bukan Malem Bukan Pagi Karena Mungkin Kita Common Sense Logik Bilangkan Oh Malem Karena Orang Udah Ngantuk Ternyata Dari Data Ini Enggak Kebanyakan Disini Kejadiannya Yang Mahal Itu Yang Siang Jadi Mungkin Misalnya Disini Karena Kita Disini Cuman Lihat Biaya Cuman Lihat Biaya Maksudnya Karena Bisnis Increasing Revenue Naik In Revenue Apa Increasing Profit Naik In Revenue Atau Turun In Cost Jadi Disini Kita Cuman Tertarik Dengan Lihat Biaya Paling Mahal Itu Terjadi Pada Kecelakaan Yang Siang Bukan Sore Bukan Malem Oke Kemudian Kita Balik Lagi Selain Dari Shift Ini Apa Lagi Nah Ini Mungkin Juga Penting Di Departemen Apa Sering Terjadi Kecelakaan Yang Mahal Maintenance Sama Fabrication Yang Lain Lain Biasa Disini Oh Sorry Maintenance Sama Shipping Di Dua Ini Kan Yang Lebih Stand Out Mungkin Ini Fabrication Juga Jadi Kita Bisa Lihat Disini Oh Kenapa Itu ada Masalah Di Maintenance Sama Shipping Mungkin Mungkin Perlu Dikasih Training Atau Ada Warning Yang Cukup Yang Banyak Di Ada Label Atau Apa Gitu Kan Kadang Kadang Orang Kalau Misalnya Dia Lupa Atau Apa Gak Ingat Oh Ya Kan Namanya Suka Gak Tau Kan Ini Ada Mesin Buat Nge Press Mungkin Harus Dikasih Warning Jangan Masukin Tangan Gitu Kadang Kadang Orang Suka Mikir Apa Ada Celah Masukin Jeger Gitu Kan Karena You Never Know Ya Bukan Apa Karena Warning Itu Walaupun Kadang Kadang Kita Udah Tahu Tapi Orang Banyak Yang Ajaib Gitu Makanya Kenapa Banyak Apa Bahan Pengawet Yang Harus Ditulis Jangan Dimakan Walaupun Kita Udah Tahu Gak Boleh Dimakan Jangan Dimakan Gitu Karena Banyak Orang Yang Mikir Ah Kayaknya Ini Asik Dimakan Mungkin Nanti Nanti Kedepannya Tahun 3000 Tahun 4000 Juga Pisu Harus Dibuat Jangan Nusuk Ke Badan Jangan Motong Kepala Atau Apa Karena Itu Kadang Kadang Orang Makin Kesini Makin Ajaib Kita Balik Lagi Sekarang Lihat Department Ini Udah Kemudian Yang Lain Oke Udah Selesai Ini Kita Balik Disini Ke Injury Location Aja Dulu Tapi Tadi Ini Kita Udah Lihat Nah Disini Deskriptif Sudah Selesai Oke Kemudian Kita Akan Masuk Ke Langkah Yang Predictive Gimana Caranya Dari Data Yang Ada Ini Kita Bisa Lihat Pertama Misalnya Kenapa Laki Laki Lebih Banyak Yang Kecelakaan Misalnya Kita Lihat Dari Datanya Laki Laki Yang Lebih Banyak Kecelakaan Jadi Bukan Berarti Oh Laki Laki Bego Semua Ganti Cewek Aja Mungkin Memang Komposisi Pekerjanya Lebih Banyak Laki Laki Misalnya Tapi Disini Dari Data Yang Ada Kita Bisa Bilang Bahwa Disini Laki Laki Lebih Banyak Yang Mengalami Kecelakaan Tapi Kita Perlu Juga Melihat Komposisi Dari Jumlah Pekerja Ya Kasarnya Misalnya Pekerja Cewek Satu Pekerja Laki Laki 200 Ya Kalau Laki Laki Yang Lebih Banyak Kecelakaan Wajar Maksudnya Jadi Itu Salah Satu Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Pertama Pertama Dari Yang Ini Dulu Dari Si Predictive Ini Ya Udah Di Hapus Ya Udah Ini Juga Ini Masih Ada Jadi Sebenarnya Saya Karena Mau Nambahin Kata-kata Tapi Males Gitu Mau Ininya Supaya Takut Hurufnya Beda Atau Apa Ini Predictive Jadi Misalnya Yang Pertama Kita Bisa Bilang Bahwa Laki Laki Lebih Banyak Mengalami Kecelakaan Kerja Tapi Harus Dilihat Lebih Lanjut Apakah Komposisi Laki-laki Memang Lebih Banyak Itu Tapi Disini Kita Sudah Melakukan Prediksi Laki-laki Besok-besok Kemungkinan Besar Laki-laki Juga Yang Lebih Banyak Ya Enggak Prediktif Oke Kemudian Disini Kecelakaan Paling Banyak Terjadi Di Area Tubuh Mana Ini Grand Total Kita Nggak Lihat Paling Banyak Itu Disini Di Oh Ini Ya Lihat Hampir Saya Lupa Judulnya Jadi Judulnya Ini Some Incident Berarti Bukan Jumlah Kecelakanya Tapi Yang Paling Biayanya Paling Gede Ya Kan Jadi Walaupun Kecelakaan Cuman Satu Karena kan Bisnis Ujung-ujungnya Dia konser Nama Duit Kan Kecelakaan Cuman Satu Tapi Mahal Banget Itu Penting Dibanding Misalnya Kecelakanya Cuman Ketoyor Toyor Doang Ada Ribuan Kali Tapi Orang Gak 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 Masalah Tapi Lebih Tidak Bermasalah Dibanding Cuman Satu Kecelakaan Tapi Biayanya 3 Triliun Gitu Ya Gak Gitu Itu Simplenya Gitu Aja Sekarang Kita Lihat disini Area Tubuh Yang Kena Dengan Biaya Paling Gede Di bagian Mana Bagian Punggung Bagian Punggung Kemudian Kedua Kedatanya Injury Location Oh NA Itu Misalnya Yang Kena Mobilnya Gitu Jadi Orangnya Gak Apa Ini Yang Mobilnya Rusak Gitu Kan Bayarnya Mahal Tapi Coba Kita Lihat NA Ada Apa Aja Si Nature Kita Bisa Filter Disini Kan NA Itu Bagian Fabrication Bagian Apa Tipikanya Ini Kehicle Ini Kegencet Jadi Mungkin Mobilnya Kegencet Atau Apa Ini Mobilnya Jatuh Falling Object Karena Disini Biayanya Relatif Murah Dibanding Ini Kalau Ini Mobilnya Beneran Yang Kena Ini Mungkin Ada Yang Kebakar Apanya Gitu Kan Karena Injury Location Gak Ada Bukan Orangnya Yang Kena Mungkin Mesin Mobilnya Mungkin Ada Equipment Lain Gitu Oke Balik Lagi Kita Kesini Apa Yang Kita Bisa Dapat Dari Si Pivot Table Jadi Disini Kalau Yang NA Ini Lumayan Gede Tapi Disini Gak Berhubungan Dengan Tubuh Orang Gak Berhubungan Dengan Orangnya Walaupun Biayanya Gede Jadi Kita Perlu Data Lebih Lanjut Untuk Yang NA Ini Ini Yang NA Misalnya Kejadian Ini Incident Tapi Misalnya Mobilnya Ini Cras Pinch Mungkin Kita Bisa Lihat Lagi Untuk Khusus Yang NA Nanti Kita Lakukan Analisa Lebih Lanjut Yang NA Seperti Tapi Selain NA Jadi Kita Skip Dulu Jadi Kita Lihat Disini Paling Banyak Kejadian Itu Adalah Tubuh Bagian Belakang Yang Paling Mahal Biayanya Selain Itu Yang Kedua Di Kepala Berarti Tubuh Bagian Belakang Dan Kepala Itu Yang Kita Concern Karena Disini Tadi Kita Sudah Kopikan Tubuh Bagian Belakang Dan Kepala Berarti Dua Hal Ini Ini Kan Kita Bisa Lakukan Prediksi Dari Deskripsi Ini Tambahin Lagi Mana Si Kok Nggak Muncul Nggak Ada Sudahlah Pakai Ini Aja Bagian Tubuh Yang Sering Mengalami Kecelakaan Dan Berbiaya Tinggi Adalah Bagian Belakang Dan Kepala Nantinya Ini Kita Bisa Bikin Rekomendasinya Mungkin Helm Lebih Bagus Mungkin Bagian Tubuh Belakang Pake Pelindung Apa Itu Maksudnya Jadi Disini Kita Kasih Deskripsinya Dulu Sorry Prediksinya Dulu Ini Dari Deskripsi Yang Ada Kemudian Berikutnya Ini Dari Sini Dulu Sekalian Jadi Nanti Kita Akan Bikin Per Slide Biar Gampang Jadi Kita Bisa Langsung Melakukan Korelasi Per Slide Ini Yang Kedua Mana Si Yang Sering Mengalami Kecelakaan Umur 25 34 Kemudian Disini Yang Paling Mahal Ini 25 34 Yang Yang Paling Mahal Kecelakanya Mungkin Aja Karena Kan Kita Perlu Data Lebih Lanjut Mungkin Aja Sebenarnya Yang Tuhan Kecelakanya Lebih Banyak Tapi Tidak Mahal Yang Mudah Ini Kan Karena Pecicilan Mobil Hancur Mobil Kebakar Mobil Jatuh Misalnya Kita Perlu Data Lebih Lanjut Tapi Faktanya Dengan Data Yang Ada Bahwa Yang Paling Banyak Melakukan Kerugian Di Umur Segini Oke Jadi Ini Kerugiannya Terus Kemudian Kalau Yang Disini Burn Jadi Tipe Kecelakanya Adalah Burn Itu Berarti Kan Kena Api Kena Panas Kesenggol Besi Panas Atau Apa Kena Kulit Gitu Ya Burn Sama Ke Pleset Oke Dua Ini Burn Sama Ke Pleset Jadi Yang Ini Oke Yang Paling Banyak Mengalami Kecelakaan Kerja Berbiaya Tinggi Adalah Rentang Umur Kalau Tidak Salah Tadi 25 34 Kemudian Yang Kedua Tipe Kecelakaan Berbiaya Tinggi Adalah Ini Tidak Usah Diartikan Biar Gampang Burn Dan Sleep Ya Oke Ya kan Tadi yang Dislide Kedua Ini Ini 25 34 Ini Burn Sama Sleep Ya Ke Pleset Oke Berikutnya Disini Oh Apa Tip Lokasi Kejayaan Lokasi Fabrik Ya Yang Paling Banyak Kecelakaan Berbiaya Tinggi Yang Apa Fabrik Yang Paling Tinggi Biaya Insiden Adalah Florida Kemudian Disini Kejadian Kecelakaan Berbiaya Tinggi Paling Sering Terjadi Pada Shift Siang Day Oke Tambah Lagi Disini Berarti Plant Yang Paling Tinggi Incident Cost Nya Adalah Florida Kemudian Tadi Satu Lagi Apa Si Florida Sama Kejelakaan Berbiaya Tinggi Paling Ada Tidak Adalah Pada Waktu Shift Day Oke Dari Sini Mungkin Kalian Tentara Udah Bisa Nebak Ini Prediktif Prediktif Kita Udah Bisa Kasih Rekomendasi Oke Terus Belum Tadi Sampai Dimana Ini Kan Udah Florida Florida Cerak Terus Ini Benarkan Tadi Day Ya Tapi Nanti Kita Perlu Lihat Kalau Ini Misalnya Stand Out Berarti Kita Perlu Lihat Kenapa Florida Tidak Tapi Kalau Misalnya Beda Beda Tipis Antara Day Aman Night Kita Perlu Lihat Dua Dua Juga Karena Bedanya Banyak Itu Cuman Apa Ini Sebagai Fokus Nya Dulu Nah Terakhir Ini Apa Nih Oh 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 Ya Jadi Kebanyakan Kejadian Itu Apa Namanya Ini Di 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 Maintenance Di Departemen Ya Departemen Jadi Kecelakaan Berbiaya Tinggi Paling Banyak Terjadi Kecelakaan Berbiaya Tinggi Adalah Pada Departemen Maintenance Sama Shipping Ini Ini Oke Buat Satu Lagi Kalau Mau Oke Pada Departemen Maintenance Dan Shipping Oke Sudah Ya Disini Jadi Ini Ini Udah Ini Udah Afternoon Day Udah Ini Udah Shipping Ya Oke Nah Dari Sini Enter Deskriptif Ini Ini Kenapa Ada Nomor Ya Si Siapa Eh Sudahlah Ini Tadi Harusnya Gak Pake Nomor Kenapa Sih Gupake Nomor Tadi Ada Apa Coba Oh Harusnya Dua Alah Oke lah Dua Predictive Ya Baru Nanti Kita Based On Dari Si Prediksi Prediksi Yang Kita Lakukan Nah Ini Tadi Bisa Kita Taruh Di Sini Di Predictive Awalnya Apa Itu Yang Tadi Saya Predictive Adalah Nomor 2 Jadi Ini 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 Yang Kita Mau Masuk Is Jadi Diprediksi Awal Kita Buka Dengan Ini Mungkin Kita Bisa Tambahin Kata-kata Yang Tadi Disini Trend Incident Cost Blablabla Hab Jadi Ini Awalnya Deskriptif Blablabla Disini Ini Cuma Slide Pembuka Aja Gitu Ya Nggak Ada Isinya Atau Mungkin Mau Ditaruh Disini Bisa Jika Si Oke Lah Ini Cuma Masalah Layout Aja Ya Ini Karena Kita Iseng Taruh Lah Sini Tara Nyapus Oke Deskriptif Predictive Preskriptif Oke Ini Kita Sudah Dapat Predictive Adalah Awalnya Kita Buka Dengan Trend Itu Mungkin Bisa Bilang Sedikit Menurun Sedikit Menurun Itu kan Nanti Kita Tinggal Ngomongnya Gimana Tapi Kita Akan Ngomong Detailnya Pertama Ini Laki-laki Lebih Banyak Bagian Tubuh Yang Sering Kena Adalah Dan Berbiaya Tinggi Adalah Bagian Belakang Dan Kepala Kemudian Paling Banyak Ini Rentang Umur Segini Tipe Kecelakaan Berbiaya Tinggi Adalah Terbakar Dan Kepleset Kemudian Plan Yang Paling Tinggi Isinya Florida Kecelakaan Berbiaya Tinggi Adalah Oh ini Taruh Depan Ya Ini Taruh Depan Ini Tadi Yang Nah Oke Jadi Judulnya Misalnya Apa Si Analisa Laporan Kecelakaan Kerja Misalnya Gitu Ya Nah Udah Ini Udah Ini Kenapa Kosong Oh Ini Kan Incident Kos Kita Taruh Depan Ini Bisa Di Hapus Do Oke Ini Apa Ini Sudah Tidak Perlu Ini Mungkin Nanti Di Terakhir Kita Pakai Buat Terima Kasih Blah Blah Ntar Di Terakhir Gitu Tapi Kan Kita Masih Perlu Melakukan Preskriptif Ya Enggak Hub Jadi Di Preskriptif Nya Di Nomor 3 Ini Kita Bisa Lihat Bersesuai Dari Poin-poin Yang Ada Di Sini Pertama Misalnya Tapi Mungkin Ada Berapa Misalnya Kita Harus Cari Data Lebih Lanjut Laki-laki Lebih Banyak Mengalami Kecelahan Kerja Nah Disini Preskriptif Live Nya Mana Sih Nih Dari Sini Ya Oh Ini Biar Bisa Nggak Saya Taruh Di Sebelah Sini Aja Jadi Kita Nggak Perlu Bolak-balik Saya Tinggal Buka Dari Monitor Yang Kiri Itu Aja Alah Oke Nah Jadi Disini Preskriptif Nya Adalah Dari Data Yang Ada Laki-laki Lebih Banyak Mengalami Kecelakaan Kerja Tapi Perlu Diteliti Lebih Lanjut Mengenai Komposisi Pekerja Laki-laki Dan Perempuan Kemudian Sarannya Jadi Terlepas Dari Kita Belum Kita Nggak Tahu Komposisinya Sarannya Adalah Secara Alamiah Alamiah Perempuan Lebih Teliti Dibanding Laki-laki Tapi Memang Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Bisa Atau Sulit Dilakukan Perempuan Jadi Disini Intinya Dari Di Prediktif Tadi Kita Lihat Laki-laki Lebih Banyak Laki-laki Laki-laki Gitu Misalnya Atau Yang Lebih Teliti Atau Yang Lebih Apa Walaupun Itu Sudah Biasa Maksudnya Itu Bukan Tidak perlu Saran Dari Analisa Data Ini Sudah Biasa Dilakukan Kalau Orang Di HR Atau Dimana Pasti Nyari Bukan Orang Metakilan Gitu Kan Itu Sudah Sudah Default Kemudian Yang Kedua Bagian Tubuh Yang Sering Mengalami Kecelakaan Berbeda Tinggi Adalah Bagian Belakang Dan Kepala Jadi Karena Bagian Tubuh Yang Sering Mengalami Kecelakaan Adalah Bagian Belakang Dan Kepala Mungkin Perlu Apa Namanya Di Pegunakan Apa Apa Perlu Dipakai Perlindungan Yang Yang Sesuai Atau Lebih Baik Kurang Lebih Gitu Ya Oke Kurang Lebih Gitu Preskriptif Untuk Yang Pertama Sekarang Kita Akan Lihat Dari Preskriptif Yang Kedua Ini Oke Saya Taruh Dulu Di sebelah Kiri Biar Kita Gampang Lihatnya Kemudian Yang Yang Paling Banyak Nah Ini Yang Paling Banyak Eh Depannya Pake Karena Banyak Mengalami Kecelakaan Berbiaya Tinggi Adalah Rentang Umur 25 Sampai 34 Jadi Jadi Di sini Kita Nggak Sampai Saran Misalnya Bisa Aja Oh Yaudahlah Higher Yang Yang Di atas Sumber 34 Misalnya Bisa Aja Atau Mungkin Dengan Yang Udah Ada Kita Bisa Berikan Pelatihan Yang Lebih Toro Lebih Intensif Atau Lebih Baik Lagi Mungkin Bukan Dari Segi Teknikal Tapi Lebih Dari Segi Masalah Ketenangan Apa ya Kalem Atau Apa Gitu Jadi Either Itu Misalnya Di sini Kan Kita Ini Perlu Data Lebih Lanjut Ini Nature Dia 2534 Itu Pasti Lebih Gerasa Grusuh Misalnya Kita Bisa Ngasih Rekomendasi Mungkin Ngasih Di Bengkel Misalnya Di Pabrik Atau Di Bengkel Kasih Lagu Yang Tenang Misalnya Kasih Lagu Yang Tenang Atau Saya Tidak Tau Karena Anak Muda Mungkin Bahkan Ada Banyak Yang Dia Tenang Kalau Dengar Musik Metal Misalnya Gitu Jadi Disini Karena Emang Banyak Alar Tengah Nomor 34 Perlu 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 Apa Namanya Lakukan Penelitian Lebih Lanjut Apakah Ini Disebabkan Oleh Kurang Skill Atau Kondisi Atau Kondisi Mood Oh Oh Oke Apa Mungkin Perlu Kondisi Apa Gitu Supaya Dia Bisa Bekerja Optimal Itu Maksudnya Oke Yang Kedua Tipe Kecelakaan Berbiaya Tinggi Adalah Burn Dan Sleep Maka Di Area Kita Bilangnya Apa Ya Fabrik Jadi Area Kerja Mungkin Bisa Diterapkan Tingkat Kebersihan Yang Lebih Tinggi Biar Gede Gak Sleep Itu Yang Lebih Tinggi Sedangkan Untuk Tipe Untuk Yang Burn Bisa Dilakukan Pelatih Pelatihan Untuk Apa Pelatihan Untuk Meningkatkan Skill Dan Apa Namanya Ini Apa 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 Warning Warning Yang Cukup Pada Area Berbahaya Jadi Entah dalam Bentuk Stiker Atau Apa Tapi Pokoknya Jelas Karena Bukan Bukan Yang Itu Saya Bilang Ini Apa Silica gel Yang Buat Bahan Pengawet Orang Goblok Juga Udah Tahu Kalau Itu Tidak Boleh Dimakan Tetap Ada Yang Makan Jadi Perlu Tetap Perlu Walaupun Ya Pak Orang Udah Tahu Gergaji Bisa Montong Orang Tetap Tapi Kadang-kadang Orang Capek Orang Ngantuk Orang Abis Dimarahin Bininya Abis Putus Sama Pacar Kadang-kadang Jadi Bego Dia Perlu Harus Lihat Safety Warning Dalam Bentuk Stiker Yang Jelasnya Minta Ampun Itu Maksudnya Kemudian Yang Tadi Yang Kedua Yang Ketiga Nah Disini Gampang Langsung Kelihatan Jadi Oke Kita Lihat Lagi Ini Mungkin Ini Mungkin Bahasanya Nggak 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 Usah Preskripti Mungkin Kita Bisa 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 Ntar Kalau Di Presentasi Kalian Ganti Rekomendasi Ganti Apa Ini Saya Kasih Bahasa Yang Baku Sesuai Dengan Materi Supaya Jelas Oh Ini Predictive Ini Deskriptive Ini Predictive Ini Preskriptive Jadi Ntar Bahasanya Jangan Kaku Kayak Gini Bikin Rekomendasi Atau Apalah Oke Kemudian Preskriptive Yang Di Halaman Ketiga Adalah Perlu Diteliti Lebih Lanjut Mengapa Plan Florida Lebih Banyak Mengalami Kejelakaan Berbiaya Tinggi Iya Dong Karena Dia Lebih Steno Dibanding Yang Lain Kenapa Lebih Sibuk Atau Orangnya Skillnya Lebih Rendah Atau Orangnya Lebih Lebih Gable Lebih 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 Sambil Minum Jeger Kena Palanya Putus Atau Gimana Gimana Gitu Kan Perlu Dilihat Lagi Kenapa Yang Lain Enggak Kenapa Dia Doang Atau Mungkin Kebanyakan Lagi Kerja Tiba-tiba Dimakan Buaya Yang Gak Tau Di Florida Banyak Misalnya Perlu Penelit Lebih Lanjut Tapi Intinya Bahwa Di Florida Lebih Banyak Kecelakaannya Dan Disini Datanya Kurang Tapi Kita Harus Kasih Rekomendasi Kita Bilang Ke Klien Ini Florida Something Wrong Dengan Florida Kenapa Dia Lebih Stand Out Dibanding Yang Saya Lupa Di Halaman Berapa Florida 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 Ini Dia Kan Yang Lain 60 Berapa Dia 100 Mungkin Agak Beda Tipis Montana Enggak Beda Jauh Melahan Oke Itu Tadi Maksudnya Sampai Di Mana Kita Mana Florida Kemudian Yang Kedua Ini Masalah Shift D Coba Lihat Lagi Cek D Lebih Tinggi Bedanya Lumayan Jauh Day Aman Night Day Aman Night Memang Ya Jadi Disini Malah Yang Day Oke Bedanya Sini Lumayan Tinggi 40 Sama Sih Oke Ini Lebih Signifikan Karena Ini Kesini 38 38 Ribuan Ini Keatas Lebih Tinggi Lagi 43 Ribu Something Oke Jadi Memang Ini Lebih Stand Out Untuk Yang Si Day Oke Mana Si Nah Berbeda Dengan Anggapan Umum Bahwa Kecelakaan Sering Terjadi Pada Shift Malam Dari Data Yang Ada Malah Menunjukkan Bahwa Kecelakaan Berbiaya Tinggi Terjadi Pada Shift Day Perlu Perlu Data Data Lebih Lanjut Apakah Ini Terjadi Karena Sibuk 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 Apa Apa Namanya Workload Tinggi Atau Karena Kurangnya Skill Dari Pekerja Shift Day Atau Kombinasi Keduanya Oke Itu dia Kemudian Masih ada Lagi Ini Shift Ini Terakhir Apa Nih Paling Banyak Itu Di Maintenance Sama Shipping Mana Shipping Ini dia Beda Tipis Maintenance Sama Shipping Oke Ini bisa Kita Tutup Berbiaya Tinggi Paling Banyak Terjadi Pada Departemen Maintenance Dan Shipping Perlu Dilihat Lebih Lanjut Apakah Ini Karena Kurangnya Skill Dari Pekerja Eh Dari Pekerja Kedua Departemen Tersebut Atau Karena Workload Tinggi Kurang Personel Ya Personel Atau Kombinasi Itu Maksudnya Oke Nah Ini Ini Bentuknya Apa Kasar Gitu ya Karena Saya Tidak Tidak Diindah Indahkan Gitu Cuma Nanti Kalau Pas kalian Presentasi Pasti Harus Lebih Bagus Gitu Layout Kalau Kerangkanya Kerangkanya Kayak Gini Kerangkanya Kayak Gini Jadi Mungkin Misalnya Tadi Disini Oke Kita Bilang Ini Mungkin Mau Dibikin Grafik Misalnya Misalnya Male Female Boleh Kita Tambahin Masukin Grafik Mana Sih Abdomen Ini Tadi Yang Paling Lucu Yang Paling Asik Apa Report Type Departemen Incident Plan Misalnya Misalnya Plan Jury Location Kita Hilang Oke Nah Dari Plan Misalnya Let's Say Nah Ini Ini Kenapa Saya Tidak Terlalu Suka Dengan Paychart Karena Memang Dunia Juga Tidak Terlalu Suka Dengan Paychart Karena Lihat Kita Dilihat Dari Tabel Gampang Tapi Dari Sini Kurang Lihat Wah Ini Keliatannya Kayaknya Agaknya Sama Besar Tidak Kan Jadi Kenapa Saya Tidak Terlalu Suka Dengan Ini Tapi Bukan Apa-apa Kalau Mau Paychart Masih Bisa Dipakai Untuk Yang Perbedaannya Telak Banget Yang Udah Nggak Mungkin Salah Nggak Mungkin Misalnya Ini Kalau Ini Oke Boleh Masih Kalau Mau Kita Pak Pake Paychart Ini Langsung Nggak Mungkin Orang Salah Tanggap Misalnya Bisa Yang Mana Si Ini Monochrome Apaan Oh Ini Ini Judulnya Monochrome Oke Mana Tadi Jadi Disini Misalnya Kalian Misalnya Pake Grafik Bisa Jadi Dipecat Jadi Dua Slide Gitu Ya Tapi Pelan 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 Tadi Saya Mau Lihat Oke Ini Boleh Ini Dulu Apa Namanya Tadi Ini Apa Sudu Edge Group Edge Group Ya Edge Group Nah Ini Misalnya Kita Pake Grafik Yang Lain Dong Ini Statistik Ini Boleh Dong Simple Aja Nah Ini Gak Usah Dipake Cut Misalnya Kayak Gini Mungkin Kalian Grafik Yang Lebih Indah Yang 3D Atau Apa Gak Masalah Boleh Juga Ini Tadi Apa Sih Kerasian Page Blablabla Ini Mau Dipake Grafik Juga Boleh Bebas Ini Kan Saya Cuma Kasih Contoh Bahwa Ini Oke Ini Grafiknya Dan Yang Dipake Apa Jangan Pakai Pacer Kalau Yang Beda Tipis Gak Terlalu Kelihatan Apalah Kita Bisa Pake Karena Yang Umur Kok Umur Gue Hilang 2 5 3 4 Di Mana Oh Ini Oh Ini Salah Tadi Apa Sulu Kita Tadi Maunya Male Female Di Sini Kan Kenapa Jadinya Dia Begitu Ah Ulang Lagi Gender Tadi Udah H Group Balikin Kok Tadi Nih Male Female Kenapa Tadi Gender Ah Sudahlah Hap Male Female Kan Oke Nih Terus Kemudian Ini Dih Oh Dia Berubah Ya Dia Berubah Lihat Nih Jadi Tadi Pas saya Pivotnya Ganti Dia Berubah Bener Ya Ini Tadi Bener Udah 25 34 Nampak Kan Ya Ya Tadi Seperti Berarti Dia Ngeling Masih Ngeling Secara Langsung Ini Edge Group Ganti Ya Tara Hahaha Yang Ini Jadi Edge Group Hati Hati Oke Berarti Waktu Kita Mau Meng Copy Kita Copy Aja Langsung Jangan Copy Paste Kita Langsung Copy Dalam Bentuk Gambar Supaya Ntar Kita Tidak Ketipu Walaupun Enaknya Kita Bisa Ganti Ganti Tapi Kalau Disini Gambar Ini Sudah Terpatri Nah Yang Ininya Yang Yang Kita Harus Ganti Dulu Tadi Ke Ini Apa Si Gender Pilih Bikin Ulang Pula Gender Eh Sebenarnya Kita Tidak Perlu Karena Sudah Ada Disini Jadi Ini Tinggal Kita Copy Kita Paste Value Jadi Bentuk Gambar Ya Walaupun Mungkin Nanti Kalian Mau Ganti Ganti Warnanya Dulu Di Excel Disini Sebelum Nanti Di Copy Paste Misalnya Bikin Kayak Gini Bikin Kayak Gini Bikin Gini Bikin Gini Inilah Pakai Kayaknya Lebih Lucu Nah Jangan Lupa Kita Copy Paste Value Dulu Sebentar Pas Kita Ganti Ganti Pivot Dia Tidak Berubah Lagi Kayak Tadi Gitu Ya Kan Hapus Yang Ini Udah Ini Udah Ini Udah Ini Mau Dibikin Juga Boleh Grafiknya Supaya Kelihatan Gitu Ya Ini Ada Yang Aneh Ini Florida Boleh Ini Disini Kita Misalnya Mau Pakai Nah Ini Bebas Kita Mompos Karena Tadi Udah Di Best Value Disini Ya Ini Nggak Berubah Berubah Lagi Doong Ya Kan Male Female Ini 2534 Oke Florida Ini Penting Florida Ini Florida Ini Agak Aneh Plan Oke Kita Pengen Nunjukin Bahwa Si Florida Itu Stand Out Dibanding Yang Lain Bolehlah Kita Pakai Tridia Misalnya Ini Contoh Apa Bedanya Oke Ini Ajalah Hub Kita Pengen Lebih Gede Biar Kelihatan Lebih Asik Gede 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 Mungkin Ini Bisa Ganti Warna Dia Doang Bisa Doang Nah Tara Ih Gue Pengen Ganti Warna Florida Badanya Doang Nah Gitu Misalnya Gitu Ya Tara Oke Lora Sini Ingat kita Pest value Jangan Pest aja Ntar Dia Berubah Berubah Kalau Pas Kita Lagi Masih Ganti Ganti Ini Ini Juga Misalnya Bisa Kalau Kita Mau Pake Grafik Kita Pindah Di slide Berikutnya Gitu Ya Ini Cuma Contoh Aja Ini Ini Juga Bisa Mau Ditambah Grafik Gitu Ya Nah Ini Apa Ini Masih Deskriptif Kan Kenapa Tadi Gue Gak Ada Judulnya Ah Sudahlah Ih Kampret Nah Nah Oke Ya Yang Terakhir Misalnya Ini Tadi Apa Si Ini Yang Paling Heboh Siapa Maintenance Sama Shipping Portman Deportman Deportman Kemudian Kita Bisa Lihat Misalnya Kita Mau Yang Florida Florida Itu Paling Banyak Paling Gede Florida Mana Ini Alabama California Florida Florida Yang Paling Banyak Nanti Kita Bisa Teliti Lebih Lanjut Di Sini Florida Itu Paling Banyak Di Bagaimana Sama Enggak Sama Yang General General Itu Di Maintenance Sama Shipping Tapi Disini Shipping Enggak Dia Maintenance Sama Administrator Administration Gedenya Administration Ngapain Udah Kita Ini dulu Balikin dulu Sininya Si Apa nih Plan Ya Kita Mau Insert Yang Biasa Aja Apa Apa Bedanya Ini Oke Ini 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 Bedanya Apa Ini A Sudah Samain Aja Oke Kok Ini Oh Emang Karena Kata-katanya Panjang Ya Sudahlah Nah Best value Jangan Lupa Nah Disini Tadi Misalnya Tadi Yang Di 2534 Kita Bisa Lihat Lagi Lebih Lanjut Tentukan 2534 Misalnya Tadi Di Yang Departemen Ilangin Kita Ganti Pake Age Group Di 2534 Ini Yang Ini 2534 Misalnya Kita Mau Lihat Detail 2534 Itu Misalnya Ini Kebanyakan Dia Kalau Gender Pasti Udah Ketahan Cowok 2534 Injury Location Di Bagian Mana 2534 Paling Gede Di Mana Di Kepala Di Kepala Gini Oke Gak Bapak Itu Sudah Mendukung Rekomendasi Kita Tadi Belakang Sama Kepala Gak Gak Cek Lagi Di 2534 Itu Kejadian Paling Banyak Di Mana Kita Florida Gitu Kan Tapi Apa Dia Di 2534 Florida Juga Paling Banyak Yes Paling Banyak Giga Oke Gak 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 Rekomendasi Yang Baru Karena Sudah Ada Kemudian Di 2534 Misalnya Shift Ya Karena Kita Tahu Shift Paling Banyak D 2534 Ternyata D Juga Gak Masalah Nothing New Gitu Kan Gak Aneh Oke D Dari Selain H Group Misalnya Kita Bisa Lihat Lagi Tadi Plan Udah Ya Plan For Dari Bagaimana H Group D Loss Blah 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 Oh Misalnya Shift Dari Shift Ini Yang Banyak Day Apakah Di Shift Yang Day Ini Dia Juga Di 2534 Umurnya Day Yang Paling Banyak Ternyata Sama 2534 Juga Oke Berarti Kita Gak Perlu Rekomendasi Yang Baru Karena Ini Sudah Mendukung Rekomendasi Kita Secara General Tapi Kita Tetap Perlu Drill Down Ngelihat Ngebuktiin Oke Ini loh Bahwa Ini Mendukung Rekomendasi Kita Yang disini Preskriptif Kita Yang disini Jadi Tetap Disini Kita Perlu Sertakan Ini At least Perlu Ready Mungkin Gak Ada Di Presentasi Tapi Perlu Ready Misalnya Ntar Ditanya Sama Klien Sama Boss Sama Siapa Ditanya Oh Iya Pak Ini 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 Datanya Sama Gitu Jadi Jangan Oh Katanya Pak Yudi Udah Ini Doang Oh Iya Ntar Begitu Saya Tanya Bingung Eh Jelek Nilainya Ya Enggak At At Leash Nggak Oke Ada disini Kita Ready Itu Disini Oke Misalnya Emang Bener Coba Lihat Kalau yang Florida Ini Contoh Ya Karena Data Ini Bukan Data Yang Kalian Pakai Contoh Misalnya Emang Benar Yang Di Florida Umurnya Berapa Atau Yang di Florida Departemen Apa Atau Apa Karena Disini Tadi Kita Sudah Lakukan ternyata semuanya masih sejalan dengan yang general yang dengan deskripsi ada preskriptif yang kita berikan kayak tadi kan di Florida kecelakannya kepala, oke karena memang disini mana nih, mana nih, mana nih yang kepala mana sih, slip kepala dan bagian belakang di awal ya ini laki-laki, ini tubuh nih bagian belakang dan kepala gitu kan nah kalau yang ini kan memang lihat komposisinya, benar apa enggak misalnya, karena kan disini enggak ada total pekerjanya berapa gitu kan disini, jadi kita enggak tahu nih apa memang mail yang lebih banyak atau mungkin karena memang populasi mailnya lebih banyak, jadi kalau itu enggak ada yang aneh gitu kan enggak ada yang perlu diperbaiki atau diteliti lebih lanjut gitu loh, itu dia tadi maksudnya ini ya, jadi disini, yang saya bilang ini kan slide-nya enggak usah banyak-banyak ya tapi jangan juga satu slide gitu dikumpulin semua enggak gitu, paling enggak step-nya jelas kelihatan gitu disini kan awalnya kenapa, kita akan pakai yang mana kita akan ngomongin apa karena perusahaan profit revenue makos gitu kan nah, baru kemudian langkah berikutnya descriptive, predictive, predictive prescriptive, ini jelas disini pembedanya apa ini descriptive-nya, ini predictive-nya ini prescriptive-nya nah, kemudian mungkin misalnya ada yang bingung ya profit revenue cost ini saya akan balikin ke sini profit revenue cost-nya mungkin nih, mungkin mungkin dari ada kelompok yang bingung nih pak, pak, pak mana sih pak, ini kalau mental health emang apa nature-nya adalah cost ya, ya dong ini kita ngomongin student mental health bukan revenue kan kita ngomongin cost karena student yang makin mental, makin stress pasti kan biayanya tinggi gitu kan biayanya tinggi pasti misalnya BPJS dibayarin negara berarti kan harus turunin cost gitu kan walaupun kita bisa melakukan penelitian yang agak jelene bilang, jadi misalnya misalnya enggak dibiayakan negara bisa jadi kita melakukan penelitian gimana untuk meningkatkan revenue caranya apa bikin semua studentnya stress jadi ntar gue bayar psikolog bayar psikolog mahal gitu tapi jangan, jangan jangan ditiru ya walaupun sebenarnya kalau misalnya dilakuin enggak salah iya dong revenue kurang cost men profit kan karena itu banyak terjadi kok di dunia ini di industri apa ya kesehatan farmasi atau apalah gitu jadi misalnya ada yang bingung ya ini cost gitu tapi kalau mulai dari segi peringkatan revenue bisa ya masalah itu sepangga kita enggak tahu yang penting itu valid oke kemudian berikutnya ini kalau untuk fortune ini mah udah ketahuan ini pasti buat revenue loh pak kok bisa revenue ini kan cuma ngeliat si data-data perusahaan perusahaan yang gede bentuknya apa memang tapi nanti rekomendasi itu akan dipakai buat siapa buat perusahaan yang baru kan gue gimana caranya supaya bisa jadi segede dia oh yang gede-gede ini cirinya apa oke berarti yang kecil ini mengapain mau naikin profit kan mau naikin revenue kan karena disini kita enggak ngomongin cost kan ya enggak yang B loh ya yang B ini lanjut kemudian yang C sebenarnya ini gampang nih yang C juga pasti ngomonginnya ningkatin revenue karena ini enggak ngomongin profit untuk online course berarti kan orang yang punya online course dia bilang kan oh gue bikin course apa ya yang yang diminatin orang diminatin orang berarti kan yang terbanyak masuk bayar revenue naik ya enggak kita enggak ngomongin cost karena disini enggak enggak bilang kan venue-nya pakai apa mau online-offline delivery-nya gimana mau pembicaranya siapa atau apa enggak ada gitu kan maksudnya pembicaranya mahal apa enggak enggak ada datanya kan yang ada berarti ini untuk yang C untuk meningkatkan revenue juga yang D ini apa nih tourism destination sama ini revenue juga dari sisi apa dari sisi negara kan jadi nanti misalnya udah kelihatan rekomendasinya oh yang paling tinggi apa namanya yang paling bagus apa gitu kan yang paling ini apa jadi nanti dari sisi pemerintah Indonesia-nya bisa oh ini ada nih kita bisa karena orang banyak suka karena ini emang bagus oh bisa di di apa namanya sih di marketingin apa bahasanya ya pokoknya bisa meningkatkan awareness orang oh ternyata ada tuh tourism yang ini oh ternyata ada tuh gitu dan enggak mahal atau misalnya mahal sih tapi keren mahal sih tapi gila fotonya cakep banget di instagram tuh gue juga pengen misalnya gitu kan revenue kan revenue dari sisi siapa negara dalam hal ini Indonesia oke mudah-mudahan ini bisa menjelaskan memberikan starting point gitu ya bukan berarti pak saya tetap enggak ngerti ya iyalah masa lu dikasih step by stepnya ya keenakan gitu kan terkasihkan kelompok yang lain misalnya pak saya juga pengen yaudah sih jadinya gak jadi tugas jadinya tutorial oke ya ini tadi sudah selesai semoga ini bisa membantu gitu ya jadi ininya sebenarnya sih gak perlu ya saya share karena toh di video udah kelihatan dan ini gak ada yang aneh karena sengaja saya pakainya kan grafiknya biasa powerpointnya biasa ini kan mungkin bisa dipercantik warna-warna atau apa kan saya gak pakai itu kan ini cuma benar-benar blend benar-benar datar aja gitu walaupun nantinya kalian mau bikin lebih bagus ya ya boleh gitu kan biar kelihatan lebih eye-catching yang lebih kelihatan mungkin disini mungkin fontnya lebih gede atau gimana atau grafiknya diganti warnanya diganti atau apa gak masalah yang penting audience bisa ngeliat dengan jelas itu aja gitu oke ininya tuh tadi semua ada jelas ya tadi kan ini langkah-langkahnya juga udah ininya juga udah oke kenapa saya gak pengen ngebagiin powerpointnya ntar ada gitu dong yang resep gitu semua dipakai ini dipakai ntar ini tinggal diganti doang apa pivotnya pivot pivot table-nya diganti jadi semuanya mirip banget jangan jangan kayak gitu ya jadi ntar grafiknya pun tersama persis tipe bentuk warnanya cuman ganti datanya jangan jadi ini pengen mengindulge creativity gitu kan mau bikinnya kayak gimana karena kerangkanya udah simple gitu loh kerangkanya kayak gini cuman descriptive predictive prescriptive ya ini ini kan bisa diganti prescriptive rekomendasi gitu kan kalau predictive misalnya trend analisa apalah kayak gitu mau gak diganti juga gak apa-apa oke ya semoga ini bisa berguna sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya atau di UAS nanti gitu ya oke Assalamualaikum Wr. Wb tetap sehat dan tetap semangat terima kasih